Intro Oke selamat sore para penelitian Pemilihan Kepala Desa Serentak Yang digelar tanggal 24 November 2019 Telah berakhir Dan hari ini tentunya 112 desa sudah mendapatkan Ataupun sudah terpilih menjadi Kepala Desa Salah satunya adalah yang di samping saya adalah Kepala Desa Weninggali Weninggali itu adalah daerah yang berada di wilayah Kecamatan Sindangkerta Kabupaten Bandung Barat Oke para pemirsa sebelum kita bincang-bincang dilanjutkan Saya akan coba dulu untuk Kepala Desa Terpilih Yaitu Bapak Aset Ridwan SOS Merupakan salah satu Kepala Desa yang terpilih di Desa Weninggali Oke Pak silahkan disapa dulu pemirsaannya Sambil sekalian memperkenalkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Aset Ridwan Membawa arti dan makna yang paling mendalam Khususnya untuk masyarakat Desa Weninggali Nah Pak ini kita ngobrol-ngobrol nih Bagaimana Pak perasaan Bapak pada saat Bapak dinyatakan tanggal 24 sore Tepatnya mungkin ya Dinyatakan bahwa Bapak adalah terpilih Dan mendapatkan suara yang paling terbanyak Bapak prosesnya bagaimana Pak Ya saya Alhamdulillah Kepada Allah SWT Malah saya dikasih kepercayaan Sama Allah SWT Sama masyarakat Weninggali Walaupun Saya pendatang Pendatang Dari dua daerah Tapi masyarakat mempercayai saya Untuk mempindah sebuah meninggali 6 tahun ke depan ya Pak ya 6 tahun ke depan Luar biasa Nah di dalam undang-undang Tentang undang kepala desa Dinyatakan bahwa Siapapun warga negara Indonesia Berhak untuk mencalonkan Dan dicalonkan Dan tentunya salah satunya adalah Pak Aset Periduan ini Pak Aset Periduan ini Kebetulan mungkin Kalau dihitung penduduk Bukan asli warga Weninggali Tetapi ketika pengabdian Melalui istrinya Yang aktif di Puskesmas Tentunya ini menjadi berkah Buat Pak Aset Dan bisa mencalonkan Bisa jadi Di desa Weninggali Nah Pak Ini kalau boleh tahu nih Pengalaman Bapak Ataupun ada suka-dukanya Terkait pada saat Apa namanya Tahapan kampanye Pak Ada gak nih Yang sifatnya menonjol Yang ditunjukkan kepada Masyarakat diusulkan Supaya program ini Loh Pak Kalau jadi nanti Ada gak kira-kira nih Pak Kalau untuk Suka-dukanya Kampanye Tentu ada ya Mungkin kan daerah Di desa Weninggali itu Daerahnya sangat Kebanyakan kan Hutan ya Jadi ya penduduknya Enggak begitu Padat Jadi kalau misalkan Untuk program-program Untuk kedepannya Saya lebih diutamakan Untuk membangun Infastruktur Sementara Peningkatan Ekonomi Serta Meningkatkan Kesehatan Yang terutama Mereka Sebenarnya Sebagai Pemerintah Kesehatan Sebagai bidang Di desa Weninggali Sudah 13 tahun Mengambil Di desa Weninggali Jadi Saya juga tahu Apa yang harus Dikerjakan Untuk membantu Dan menegaskan Suaminya Untuk Menaklis Pemerintah Luar biasa Dorongan dan dukungan Istri Merupakan Salah satu Wujud nyata Sampai Pak Aset ini Bisa mendapatkan Suara yang lebih Daripada yang lainnya Tentunya Yang memenangkan Nah Pak Bicara terkait Dengan tadi Program Pak Kalau seandainya Nanti Bapak Sudah dilantik Kira-kira Gebrakan apa Atau program apa Yang akan Diberikan kepada Masyarakat Weninggali Kalau saya Setelah dilantik Pertama Saya akan Memberiskan Administrasi Segala Administrasi Tentang Kependudukan Terus Tentang Aparatur Desa Perangkat Desa Mulai dari Tingkat Rp Mungkin Dan Lembaga Lembaga Yang lainnya Kasih Arhat Dihkan Terlebih Dahulu Mungkin Karena Untuk Kedepannya Itu Perangan Rp Sama Lembaga Lembaga Lainnya Sangat Menentukan Pemajuan Desa Weninggali Nah Pak Kalau berbicara Dengan Potensi Kira-kira Potensi Apa Di Desa Weninggali Yang Bisa Digari Menjadi Pendapatan Desa Kebetulan Desa Weninggali Mempunyai Tanah Pekutarinya Yang Cukup Luas Dan Cukup Luas Itu Salah Satunya Bisa Dijadikan PAD Buat Desa Dan Kemampatan Itu Saya Ingin Dirasakan Oleh Masyarakat Desa Weninggali Untuk Meninggalkan Perekonomian Yang Kedua Disini Kan Ada Wisata Curug Yang Selama Ini Belum Ada Peran Serta Murita Daerah Untuk Mengembangkan Wisata Curug Itu Jadi Salah Satunya Itu Wisata Yang Ada Desa Weninggali Supaya Menjadi PAD Dan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Weninggali Jadi Tentunya Ada Tempat Wisata Yang Memang Bisa Dijadikan Ini Kalau Tempat Wisata Itu Sekarang Sudah Sampai Sekarang Kondisi Seperti Apa Itu Sudah Di Tata Tapi Belum Dau Dari Maksima Karena Hanya Apa Menggunakan Suwadanya Suwadanya Dan Sumbangan Sumbangan Yang Pihak Yang Lainnya Untuk Sementara Dari Desa Sedepan Itu Belum Ada Memelihat Dari Akses Jalan Dari Jalan Apa Jalan Utama Jalan Bisa Jalan 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 Sangat Strategis Oke Pemirsa Ternyata Di Desa Peninggal Ini Memiliki Alat Potensi Objek Wisata Yang Tentunya Ini Akan Menjadi Sebuah Program Pak Hades Sese Yang Terpilih Ini Akan Dikembangkan Agar Perekonomian Masyarakat Kedepan Itu Bisa Terbantu Ya Pak Selain Dari Itu Barangkali Ada Potensi Lain Itu Di Perhutani 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 Cukup Luas Sekarang Kan Lagi Tanami Kopi Sementeng Itu Kan Siapa Kebanyakan Tanah Garapan Itu Dikarap Sama Penduduk Luar Semeninggali Karena Alasannya Kemarin Apa Alasan Tahun Tahun Kemarin Itu Karena Terbetulnya Kemodal Jadi Saya Berusaha Untuk Kedepannya Tanah Itu Dikembangkan Lagi Ke Masyarakat Tapi Itu Waktu Cukup Lama Oke Pak Kemarin Ada Satu Lagi Yang Perlu Saya Sampaikan Pesan Masyarakat Kemarin Saya Coba Jalan Jalan Ternyata Di Desa Wunding Kali Ini Banyak Yang Menjadi Korban Bang Emok Bang Emok Itu Kalau Dibilang Setengah Retenir Setengah Resmi Kalau Kira-kira Bapak Bisa Enggak Ketika Bapak Terlantik Menjabat Atau Menjadikan Program Di 6 Tahun Kedepan Tentang Bang Emok Seperti Apa Solusinya Untuk Kebelakang Setiap Saya Sosialisasi Keluarga Pendekatan Pendekatan Ternyata Emang Yang Dibilang Bang Emok Tersebut Sudah Menjalan Hampir Yang Masuk Ke Desa Wenggara Itu Satusan Juta Jadi Untuk Mengatasi Hal tersebut Mungkin Saya Tidak Muluk Muluk Yang Bisa Bukan Memerantas Tapi Mengurangi Dulu Dengan Jalan Yaitu Kerjasama Dengan Bumres Terus Meribatkan Tadi Yang Tanda Perhutani Itu Bisa Dijadikan PAB Mudah Mudah Mungkin Bisa Mengurangi Bagaimana Tersebut Tapi Itu Menurutkan Butuh Waktu Yang Cukup Laman Tapi Sedikit Sedikit Mungkin Saya Akan Kerjakan Tergak Sama Dengan Bumres Oke Pak Nah Ini Terkait Tadi Dengan Pelayanan Perangkat Kira Kira Ada Rencana Perangkat Ada Perubahan Ataupun Misalkan Perolongan Atau Dan Sebagainya Kalau Untuk Perubahan Itu Akan Dilihat Dari Kinerja Mereka Mereka Selama Saya Memimpin Satu Bulan Sampai Dari 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 Oke Pemirsa Kabar Bumbira Tadi Kalau Saya Simpulkan Ada Tiga Hal Yang Perlu Diketakui Masyarakat Desa Wedi Dari Ini Yang Pertama Adalah Tentang Rencana Program Untuk Mengembalikan Apa Namanya Tanah Yang Tentunya Yang Perhutani Dan Tentunya Yang Dikelola Oleh Masyarakat Yang Kedua Tentang Bang Emok Pun Juga Insya Allah Kedepan Akan Ada Solusi Dan Termasuk Pembenahan Dari Perangkat Dan Administrasi Di Pemerintahan Desa Itu Yang Akan Menjadi Program Dan Itu Merupakan Salah Satu Usulan Dari Masyarakat Dan Tentunya Mari Kita Sambut Dan Mari Kita Kawal Pemilihan Kepala Desa Ataupun Kepala Desa Yang Sudah Terpilih Di 6 Tahun Kedepan Nah Pak Sebelum Kita Bincang Bincang Barangkali Bapak Menyampaikan Ucap Terima Kasih Kepada Tim Kepada Panitia Dan Pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Allah S.W.T. Kepada Orang Tua Saya Terus Kepada Tim Saya Terus Kepada Ketua P2KD Saya Terima Terima Kasih Sudah Sudah Bekerja Dengan Tanpa Diatat Pada Batasan Saya Terima Kasih Kepada Masyarakat Masyarakat Desa Weninggali Yang Telah Memperkai Saya Untuk Pemimpin Desa Weninggali Kedepannya Selama 6 Tahun Semua Kalahkan Masyarakat Mulai Dari Sekarang Tidak Ada Lagi Pendukung 01 02 03 04 Sekarang Kita Menjadi Satu Demi Meninggali Maju Sesuai Dengan Bisi Saya Meninggali Maju Oke Pemirsa Minjang-minjang Yang sangat Seget Ini Mudah-mudahan Akan Mengandung Arti Dan Makna Perbedaan Di dalam Pemilihan Kepala Disa Atau Dukungan Tentunya Dalam Demokrasi Pilkansi Sudah Satu Hal Yang Biasa Tetapi Hari Ini Dan Sampai 6 Tahun Kedepan Tentunya Ini Adalah Harus Disatukan Dan Saya Mengajak Kepada Seluruh Pemirsa Terutama Mungkin Yang berada Di Desa Meninggali Mari kita Sama-sama Kawah Pak Asep Perlindungan Ini Untuk Memimpin Agar Desa Meninggali Kedepan Lebih Maju Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh